Pemirsa calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo bertemu dengan para petani tembakau asepan di desa Mireng Klaten. Sementara itu Menko Polhukam yang juga calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD melakukan silaturahmi dengan para kiai sesuka bumi dan cianjur Jawa Barat. Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo melakukan kampanye keliling Klaten, Jawa Tengah. Rabu pagi Ganjar menghadiri sarasehan petani tembakau asepan gudang tembakau 45 di Pager Mireng Trujo, Klaten. Ganjar mendengar langsung keluhan petani tembakau mengenai kelangkaan pupuk. Di hadapan puluhan petani tembakau, Ganjar berbicara soal potensi mengecarkan riset hilirisasi tembakau untuk dijadikan produk selain rokok. Ganjar pun berharap para petani tembakau di Klaten dapat belajar dari sejumlah daerah di Jawa Tengah yang berhasil mengekspor tembakau-tembakau berkualitas tinggi, hingga menjadi salah satu komoditas unggul pada sektor pertanian. Usai berdiskusi dengan para petani tembakau, Ganjar lalu mendatangi objek mata air cokro, omak cokro. Kedatangan Ganjar membuat para pengunjung terkejut. Mereka tak menyangka mantan gubernur Jawa Tengah dua periode itu akan berkunjung ke Omen. Para pengunjung pun dengan antusias langsung menyapa dan mengejar Ganjar untuk berfoto bersama. Ganjar berjanji jika terpilih di Pilpres 2024, ia akan meningkatkan potensi wisata di Indonesia. Ada tentu potensi wisata yang ada di Indonesia, apakah itu budaya, apakah itu wisata alam, maupun yang artificial. Tapi pada sisi lain tentu event, event itu perlu di-create. Lalu yang menjadi problem seringkali disampaikan kepada kami adalah interkoneksi. Sehingga paket-paket wisata tidak akan jalan kalau tidak ada interkoneksi. Selebihnya adalah kerjasama dengan para pelaku-pelaku pariwisata. Dan kita mesti punya database yang lebih banyak tentang potensi wisata yang ada termasuk di desa wisata. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menghadiri Silaturahmi, Mama Sepuh, dan Ajengan Anom, Sesuka Bumi Raya, dan Cianjur, di Pondok Pesantren Tafis Quran Nurul Huda. Dalam kegiatan Silaturahmi, para ulama mendoakan Mahfud MD dapat memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Mengenai dukungan calon wakil presiden dari para ulama, Mahfud MD menegaskan hadir bukan untuk berkampanye. Karena dalam sambutannya, dia tidak membahas satu kalimat pun soal pemilu 2024. Di depan para ulama dan santri, Mahfud MD menyampaikan pesan terkait nilai-nilai kebangsaan dan kontribusi santri bagi Indonesia. Dari Kelaten Jawa Tengah dan Sukabumi Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Lantas pemirsa, apa saja kegiatan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo selama berada di Kelaten Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami ada reporter TV One, Indriatno Aprilianto. Indriatno, silakan dengan laporan Anda. Hari ini, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama repulistik. Selain itu, Ganjar di akhir kunjungannya di Kelaten Jawa Tengah. Terima kasih, Indriatno Aprilianto melaporkan langsung dari Kelaten Jawa Tengah.